Hai minasan konnichiwa selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang Di video kali ini saya akan melanjutkan bahasan untuk mata kuliah cuciokyu sakubung ni kaitannya dengan bagaimana cara menuliskan laporan dalam bahasa Jepang Doya te repoto Nihongo de kakebai no ka tuyikoto Manabi masyo Di bagian sebelumnya kita sudah mempelajari urutan ya atau ya betul urutan pembuatan laporan Nah kali ini kita lihat bagaimana kita menuliskan paragraf begitu ya Di bagian awal di bagian pendahuluan jorong disini ya Kemudian bagian hongrong ya bagian isi dan ketsurong kesimpulan ya Ini secara simpel kalau misalnya kita buat dalam sinopsis bahasa Jepang untuk skripsi Itu nanti akan terbagi untuk hongrongnya ini ya Atau barangkali di jorong ini ada pendahuluan ya bab 1 Kemudian di bab 2 sampai bab 4 ya 2, 3, 4 Bab 2 itu tinjauan pustaka Kemudian bab 3 metodologi dan bab 4 itu pembahasan ini ada di hongrong ya biasanya Lalu kemudian nanti bab 5 ketsurong ya Kesimpulan Hai Cacotomite mimasyone Mondai teigi desu ne Itu disini latar belakang masalahnya apa begitu ya Danjoni taesuru hyogen no chigaito sono geng ingwa nanika Nah disini barangkali perbedaan ungkapan ya di antara laki-laki dan perempuan Lalu penyebabnya apa kok bisa berbeda ungkapan untuk laki-laki dan perempuan misalnya ya Nah ini yang menjadi pertanyaan penelitian lah ya Kalau dalam skripsi, kalau dalam laporan ya pertanyaan dari laporan tersebut Nah disini dikatakan ada hal yang berbeda begitu ya kaitannya dengan penggunaan ungkapan dalam bahasa Jepang baik oleh laki-laki ataupun perempuan Tetapi gutai teki niwa dono yo na monoga aru no daroka Tetapi secara konkret begitu ya Ungkapan-ungkapan seperti apa sih yang berbeda antara laki-laki dan perempuan Begitu ya Mata sono yo na chigai no geng iwa nan daroka Lalu kemudian penyebab dari perbedaan tersebut itu apa Begitu ya Seekotodesnya karena masyarakatnya kah Begitu ya Atau hal lainnya Begitu ya Nah ini sederhana saja ya Tidak apa-apa untuk di awal kita buat sederhana seperti ini Tetapi nanti untuk sinopsis skripsi biasanya lebih panjang ya Ada dua halaman barangkali ya Atau satu halaman ya Karena biasanya sinopsis skripsi bahasa Jepang ada sekitar 10 halaman kita anggap ya Berarti pendahuluan itu hanya satu halaman saja ya Hai Ya kalau untuk satu halaman disebutkan dulu bahwa Jepang itu masyarakatnya seperti ini Begitu ya Ya seperti itu Kemudian disini Rei desne Sakari toyu kotoba Kata Sakari ya Diambil contohnya Nah jadi Kita orang Indonesia itu Apa ya Terkadang menulis itu hanya pada level konsep Gitu ya Konkretnya seperti apa Nah itu harus sampai pada konkret Nah disini dicontohkan Contohnya Apa Tatoeba Sakari toyu kotoba wa Genki de energi ni michi teiru jo tayo yu Ya Ini Sakari ini menjelaskan kondisi dimana Dalam keadaan energi yang penuh Begitu dan sehat Begitu ya Vitalitas tinggi lah ya Konosakari no maen ni otokogakuruka onagakuruka de Eto imi wa Eto imi wa E mata kuci ga Wow Jadi artinya itu Ya hampir bertolak belakang lah ya Ketika yang di Si Sakari ini Diawali dengan laki-laki Ataupun Perempuan ya Barangkali ini ada subjeknya Barangkali ya Apakah subjeknya laki-laki atau perempuan Untuk kata Sakari ini De Hongrong Ke isi Rei ni tuite nobetakoto Jisho ni simesarete iru imi Kore wa jisho ni yoru to Diangkatlah penjelasan dari kamus Bahwa menurut kamus Otoko Zakari toyu kotoba wa Otoko no hito no Ichiban genki de Yoku Hatarake rutoki no Kotodeari Untuk laki-laki Disini Otoko Zakari Itu biasanya menunjukkan Bahwa laki-laki tersebut Lagi fit-fitnya Untuk banyak bekerja Begitu ya Kemudian Untuk Onna Zakari Onna Zakari toyu no wa Onna no hito no Ichiban utsukushi toki toyu imi dearu Jadi yang paling cantik Lebih ke penampilan Kalau Onna Zakari Tetapi kalau Otoko Zakari Lebih ke Kekuatan Begitu ya Hal sebagai berikut Mengenai perbedaan standarnya Konoyo ni imi no chigayo miruto Dengan melihat perbedaan makna seperti ini Maka Sakari toyu kotoba wa Danse ni taishite wa Hatara kiyo kijung ni shite Jadi kosa kata ini Ketika menempel pada laki-laki Akan menjadi Dasar Maknanya itu Lebih kepada hataraki Pekerjaan Tetapi kalau di perempuan Josen ni taishite wa Utsukushi sao kijung ni shite Tsukawaretei rukotoga Wakaru Diketahui Digunakan Adanya standar Yaitu standar Kecantikan Untuk perempuan Seperti itu ya Diketsurong Kesimpulannya apa Sakai teki na Kitai no chigai dewa naika Nah barangkali Disini adanya perbedaan Kitai Kitai itu harapan Dari sosial masyarakat Di Jepang Bahwa Kore wa nihong no shakai no naka de Danjoni kitai sarete Kitamono no chigai wo Ara wa shiteiru no dewana Ida roka Nah disini Barangkali bukankah Disini Apa adanya Ya menunjukkan Dari dua Satu kosa kata saja ya Disini dapatlah kita lihat Adanya perbedaan Ya harapan Masyarakat Jepang Terhadap laki-laki dan perempuan Seikoto desini Jadi sesimpel itulah ya Agar supaya kita bisa membayangkan Jorong itu isinya apa Hongrongnya isinya apa Dan ketsurong isinya apa Ya yang pasti Jorong munculkan pertanyaan Ya Kemudian Hongrong munculkan penjelasannya Ditambah dengan contoh-contoh Ya agar supaya lebih Terbayang oleh si pembaca Lalu kemudian ketsurong Generalisasi Dari Hongrong tersebut Begitu ya Hai Sonakanji desu ne Nah disini Eto My page Zen page No rei no kose O kuashiku Mite mi masyo Nah mari kita lihat detail Zen tayo to shite Bung no tsunagari ga Rongrite ki na Tengkai ni na teima Nah barangkali Kita lihat secara keseluruhan Nah disitu dapat Kita cek Apakah wacana Yang kita buat ini Betul-betul sudah logis Atau belum Begitu ya Misalnya disini Ejorong no bubung dewa Di bagian pendahuluan Temato Gutai te kina Gimong Tengk o Agete imas Ya Jadi di bagian pendahuluan Itu sudah dimunculkan Temanya apa Lalu kemudian Pertanyaan penelitiannya apa Koreo yomeba Kore kara kako To shiteiru na yoga Wakarimas Nah sehingga Dengan membaca pendahuluan Saja Si pembaca Itu sudah tahu Oh dia akan memaparkan ini Kemudian akan menyimpulkan ini Begitu ya Ne Hongrong no bubung dewa Nah pada bagian isi Gimong teng ni tai Suru kotae wo Motome teiku kateo No bete imas Disini dipaparkan Proses Jawaban Terhadap pertanyaan Yang sudah dilontarkan Di pendahuluan Gutai teki Gutai re o shimesi Dengan memunculkan Contoh-contoh Konkrit Sin rae deki ru shiryu Jisho Tsukate Dengan menggunakan Sumber-sumber Yang dapat Dipercaya Seperti misalnya Ini kamus Begitu Yomuhito Yomuhito Natoku Sasei rare ru Ehto Kyakkan teki na kotae wo Michibiki Dashte ikimasu Jadi kita membimbing ya Kita mengarahkan Jawaban yang Kyakkan teki Yang objektif Yang bisa Membuat Si pembaca Itu Natoku Natoku Itu setuju Dengan Apa yang kita simpulkan Begitu ya Tadi Dengan contoh Yang konkret Dengan Sumber yang Bisa dipercaya Jadi Hindari blog Begitu ya Untuk dijadikan Rujukan Menurut Si A Bahwa teori Linguistik adalah Ini Dari mana Oh dari blog Itu tidak bisa Dipercaya Barangkali Kalau teori Linguistik Ya dari buku Atau dari artikel Ilmiah Begitu ya Tetapi Kalau si blog Itu sebagai Apa Itu Desini Sebagai Data Ya boleh Boleh saja Ya blog Sebagai data Anime Sebagai data Ya tetapi Tidak bisa dijadikan Sumber Rujukan Untuk Menguatkan Pendapat Kita Begitu ya Hai Detsugiwa Desine Ketsurong Nobubung Dewa Ketsurong De Nobetakoto Kara Michibiki Dasare Rukotai Wonobete Imas Nah disini Kesimpulan itu Apakah menjawab Pertanyaan penelitian Di jorong Atau tidak Kalau tidak menjawab Berarti tidak nyambung Tidak logis Begitu ya Begitu Jadi cek kembali Ya Memaparkan Jawaban Yang Telah Dipaparkan Di Bagian Isi Icibang Icibang Ikoto Wakaryasuku Hakkirito Nobete Ima Jadi Apa yang ingin Diucapkan Apa yang ingin Disampaikan Itu Sampaikanlah Kembali Dengan Ungkapan Yang mudah Dipahami Begitu ya Wakaryasuku Jadi Disini Pertanyaan Penelitian Tujuannya Apa Kemudian Disini Oh Tujuannya Begini Pertanyaannya Begini Tercapai Oh Ya Udah Gitu Ya Sekoto Desne Ne Eto Repoto No Bai Waduh Desho Kak Nah Ini Kalau Laporan Ya Dan Raku Ya Jadi Ada Dan Rakunya Enggak Harus Tiga Ada Lima Ada Sepuluh Ya Hongrong Itu Ada Lima Bagian Misalnya Itu Bebas Ya Hai De Eto Ma Epe A Zeng Pe Jin Ore To Chiga On Watsugi No Teng Des Nah Yang Berbeda Untuk Penulisan Laporan Itu Adalah Kaku Dan Raku Chusing Bun Shijibung Chusing Bun Adalah Kalimat Pokok Shijibung Adalah Kalimat Pendukung Begitu Ya De Naritatsu Desne Tadashi Hitotsuno Dan Raku Nai Wah Hitotsuno Wada Ya Jadi Pokoknya Satu Paragraf Itu Satu Topik Ya Jangan Kecampur Campur Biasanya Kalau saya Satu Paragraf Itu Sekitar Lima Baris Tidak Banyak Agar Supaya Terkontrol Poin-poin Yang ingin Disampaikan Nayo Nayoniyote Hongrong No Tengkang Tengkai No Shikata Ga Chigau Jadi Terkadang Tergantung Isinya Juga Si Hongrong Penjelasan Isinya Itu Terkadang Berbeda-beda Ya Misalnya Disini Ada Shiryu No Bungseki Bungrui Hikaku Genjoto Sono Gen In Riyu No Setsumenado Nah Misalnya Disini Analisa Data Begitu Ya Analisa Sumber Data Kemudian Setelah Dianalisa Dikategorikan Kemudian Setelah Dikategorikan Dibandingkan Setelah Dibandingkan Di dalam Data tersebut Bandingkan Data tersebut Dengan Kondisi Masyarakat Yang ada Saat Tersebut Sambil Kita mencari Tahu Ini ya Genj In Penyebabnya Apa Sikuto Disini Hai De De Eto Ma Sonna Kanji Desne Untuk Apa sih Yang perlu Kita Tulis Di Dalam Jorong Hongrong Dan Ketsurong Desne Hai Sonna Kanji De E B